Terima kasih telah menonton! Gak mau pulang! Gak mau pulang! Gak mau pulang! Apa sih? Liz! Udah deh! Lu tuh kebanyakan minum tau gak? Udah ayo pulang! Gak mau pulang! Gak mau pulang! Gak mau pulang apa sih? Liz! Lu tuh gak kepengen Liz terjadi apa-apa sama lu? Ayo pulang! Ban Trino! Kamu mau pulang! Kamu pulang aja sendirian! Aku gak mau pulang! Pokoknya Aku masih mau disini terus Aku mau minum sebanyak yang aku mau! Sampe apa? Sampe masalah aku Hilang semua dari pikiran aku Liz! Gue tuh tau! Lu tuh lagi sedih karena kehilangan nyokap lo! Tapi please dong jangan kayak gini Liz! Lu gak kasian apa sama nyokap lo! Dia tuh pasti sedih banget niniap lu tuh kayak gini disana! Ayo pulang ya! Aku emang sedih kehilangan mama aku! Aku emang sedih kehilangan mama aku! Tapi hati aku remuk! Karena besok Besok adalah hari persidangan perceraian aku! Kamu gak tau kan? Kamu gak tau kan? Bukan hanya kehilangan mama aku Tapi aku Akan kehilangan mas para selanjutnya aku! Huuuh Liz! Hih! Hih! Poong hih! Kayaknya pulang ya! Lo pulang ya! Lo tenangin diri lo dirumah! Ayo gantri bong ya! Nggak mau! Nggak mau! Kalo aku dirumah Aku sendirian Aku sendirian Aku kesepian Dan aku Gak akan mampu menghadapi kesedihan ini sendiri Aku bisa gila Aku bisa gila Ya Renita Halo juga Mayra Aku cuma mau kasih tau sama kamu Kalau aku mau diajak jalan-jalan sama di umur tua Jadi aku mau kasih tau kamu Untuk jangan dateng-dateng lagi ke rumah Mas Arya Ngerti gak? Aku cemburu Aku cemburu Aku emang cantik Tapi kamu juga cantik Nanti kalau Mas Arya kesempatan setan Terus suka lagi sama kamu gimana? Gak Jadi kamu hati-hati ya Mayra Renita Kamu tenang aja ya Gak usah khawatir Aku sama Mas Arya gak ada apa-apa Yaudah Aku janji sama kamu Aku gak akan lagi dateng ke rumah Mas Arya Oke? Bener ya? Tapi kalau kamu ada apa-apa Dan butuh bantuan Kamu jangan sedih-sedih Gila sama aku ya Yaudah Kamu serahat Gia udah larut malam nih Ya Ya tunggu Satu hal lagi Kamu mendingan Pindah kerja Oke? Biar gak usah satu kantor sama Mas Arya lagi Iya Renita Oke Oke Daaah Pagi Ma, Pa Pagi Farhan Hari ini sidang perceraian kamu kan? Iya Ma Tapi aku ke kantor dulu Baru ke pengadilan Jam berapa jadwal sidangnya? Siang Pa Tapi Papa sama Mama Gak usah dateng ya Loh Kenapa? Mama kan sama Papa mau dukung kamu Bukan begitu Ma Aku mau masalah ini selesai Tanpa melibatkan Mama dan Papa Aku harap Mama sama Papa ngerti Yaudah Mama percaya sama kamu Yang paling penting buat Mama Hubungan kamu sama Lisa Segera selesai Iya Ma Mama sama Papa doain Biar semua prosesnya berjalan dengan baik Lancar dan dimudahkan Amin 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 Aku berangkat ya Ma Pa Yaudah kamu hati-hati ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mie 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 Siar ya Mie Mie Apa? Hah Pasti mau minta uang nih kalau udah kayak gini Mie Enggak Mie Aku gak minta uang Aku cuma kasih tau sama Mami ya Kalau Renita itu mau diajak jalan-jalan sama Mami Nah Mami tinggal belok kanan aja Langsung ke rumah sakit jiwa Oke Mie Terus sama kamu kan tapi? Soalnya gini ya Kalau perginya gak sama kamu itu sama aja bohong Arya Tidak Renita itu kan maunya apa-apa sama kamu Mie Aku gak bisa nemenin Mami aku tuh lagi sibuk Mie Tak dulu deh Mie Kok kamu tumben ya gak pakai jazz Kamu mau kemana? Jazz kamu kemana Arya? Aku lagi diskors Mie Gara-gara kasus itu Pa Farhan Mau masuk ke pengadilan Keduh Mie Udah Mie Aku berangkat dulu ya Mie Udah Mie Mie Diskors Udah berada ketraluan Farhan Hai Ros, Hai Mei. Oh Mei, aku baru tahu kalau ternyata Renita adik kamu ya? Ya ampun Mei, gimana ya perasaan kamu? Ternyata Renita yang adik kamu sendiri berhubungan sama mantan suami kamu. Biasa aja tuh. Oh ya? Nggak ada perasaan kesel atau cemburu gitu. Kenapa aku harus cemburu ya? Soalnya aku udah nggak ada hubungan apa-apa lagi sama Sarya. Baik secara status maupun perasaan. Jadi kalaupun dia mau berhubungan sama siapapun, itu bukan lagi urusan aku. Ya kalau soal Renita, aku kan juga baru tahu kalau dia itu adik aku lain dulu. Jadi memang sudah sepantasnya aku harus melindungi dia dari mas Sarya. Wow, padahal Renita itu udah ngancurin rumah tangga kamu ya? Ya kalau bukan Renita juga bisa aja kan wanita lain. Soalnya emang basically mas Arya itu suka mencari wanita-wanita lain di luar sana. Ya emang udah sifat dia sih ya. Jadi nggak bisa dirubah. Makanya Ros, kamu tuh ya kalau misalnya cari cowok nanti harus yang baik, setia, tanggung jawab. Aku rasa ya kalau udah punya tiga sifat itu, rumah tangga kamu tuh nggak gampang dirusak sama perempuan lain. Iya, May. Ya mudah-mudahan kamu nggak pernah ngerasain apa yang aku rasain ya. Karena itu memang sulit banget untuk dihadapin. Iya, May. Yuk. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mira. Pagi, Pak Marat. Pagi, Rosie. Mira, nanti kamu langsung ke ruangan saya ya. Kita harus beberapa pekerjaan. Soalnya hari ini saya ke pengadilan. Baik, Pak. Dan untuk kasus di divisi area, siapapun yang terlibat penggelapan dana perusahaan, saya tidak akan segan-segan untuk memprosesnya di jalurku. ... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wah, kuncinya biasanya di sini. Terima kasih. Biasanya menarut kunci itu di sini. Terima kasih. Halo, Ros. Kamu naruh kunci rumah di mana ya? Kunci rumah? Kunci rumah aku? Kamu di rumah aku? Iya, cepetan kasih tau kuncinya taruh di mana. Ya, aku bawa lah. Aduh. Yaudah, yaudah. Kamu jemput aku sekarang di kantor ya? Sekarang banget. Detik ini juga. Kalau perlu, kamu udah nyampe di depan kantor. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini pasti ada hubungannya sama Pak Yurathame. Iya. Nanti aja ya ngomongnya. Yaudah, kamu tungguin aku ya? Aku langsung ke sana. Oke. Terima kasih. Terima kasih.